Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman semua Para pejuang suan semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya kan Untuk bitcoin sendiri ini koreksinya lumayan teman-teman Sekitar 1,47% Terakhir kita bahas itu berada di area 43.800 atau 43.700an teman-teman Kali ini udah di area 43.300 Dan kalau kita lihat semua teman-teman Untuk altcoin kali ini ya Bisa kalian lihat sendiri semuanya diserang oleh negara api teman-teman Cardano ini penurunannya cukup luar biasa Sebesar 9% Avak 8% teman-teman Dogecoin 6% Kalau kita lihat untuk SRP 2% Solana 7% Ya hampir rata-rata penurunannya cukup tinggi Ya hari ini teman-teman ya Hari ini cukup tinggi Bakal bahkan ICP aja teman-teman Atau internet computer ya Ini mengalami penurunan sekitar 14%an Teman-teman per video ini dibuat ya Dan kalau kita lihat bersama-sama Untuk litecoin dan kawan-kawan juga Mengalami penurunan yang serupa ya Semua yang dari segi RWA ya Itu mengalami koreksi Segi meme juga mengalami koreksi Terus segi Po juga mengalami koreksi semuanya teman-teman Hampir merata ya Tetapi disini ada suatu statement ya Apakah ini memang Permainan ya Sebelum memang benar-benar pada hari Rabu Nanti mengalami pumping gila-gilaan Apakah ini memang Strategi untuk membuat pemain retail itu panik ya Agar harganya turun dulu sebelum memang Ada momentum besar untuk melakukan recover gitu Apa maksudnya Bang? Langsung kita bahas ya Nah informasi yang pertama dikutip dari Bitcoin LFG teman-teman Yang dimana kalau kita lihat bersama ya Bitcoin persetujuan ETF ya BlackRock Spot Bitcoin Oke ETF kemungkinan akan diterima pada Rabu Retouch Oke hari Rabu itu kan berarti Dua hari lagi ya teman-teman Karena hari ini hari Senin Notabene hari Rabu adalah tanggal 10 Teman-teman yang dimana memang Tanggal 10 tersebut akan ada Keputusan penting gitu Tentang persetujuan Bitcoin ETF Itu teman-teman Akankah memang benar-benar pas hari Rabu Ini nanti BlackRock teraproof Kalau memang benar-benar BlackRock teraproof Pada hari Rabu teman-teman Maka disini akan ada volatile harga Terhadap Bitcoin dan Alcoin Yang cukup luar biasa Mantap ciwa ya Nah sini bahkan ada suatu gambaran teman-teman Ini pada Crypto Prediction for 2025 Jadi prediksi pada tahun 2025 Yang dimana Bitcoin bisa mencapai di level 150 ribu USD Berarti ini level yang cukup tinggi juga teman-teman Yang dimana bisa membawa presentasi nilai Untuk SRP bisa ke 200 dolar Cardano ke 2,6 dolar Teman-teman launch ke 7,32 dolar ya Ada OP ke 50 dolar Solana ke 126 dolar PP nyentuh di area 3,90 dolar Dogecoin 25 dolar Bitcoin sampai ke 2 dolar Sedangkan Siba ini sampai ke 5 cent gitu Wah gila ya Kalau kita lihat bersama-sama disini Hekala Ethereum, Litecoin ya teman-teman Ethereum bisa ke 10 ribu USD Apakah ini bisa terrealisasi? I don't know teman-teman Karena gak ada yang tahu gitu ya Perkembangan crypto akan seperti apa Karena kita juga gak tahu ya Dana yang masuk ke aset-aset itu akan banyak Atau sedikit teman-teman Karena gak ada ilmu pasti di sektor crypto Adanya ilmu apa? Ilmu technical dan ilmu news aja gitu teman-teman ya Jadi untuk harga kita hanya bisa mengaminkan ya Orang-orang hanya bisa memprediksi Tapi ketentuan kenaikan harga itu dipicu oleh para pemainnya itu sendiri Dalam artian ya Antara buy and sell Antara value yang masuk dan keluar Semakin banyak value masuk Maka disini Akan semakin naik juga suatu aset tersebut Ketika ada value banyak yang keluar Maka aset tersebut akan mengalami penurunan Bahkan SEC pun mengeluarkan statement ya Peringatan takut ketinggalan menjelang keputusan ETF Bitcoin Spot Yaitu FOMO teman-teman ya SEC mengeluarkan peringatan nih Jangan sampai kalian FOMO gitu Apakah ini memang ada pertanda gitu ya kan Bahwasannya Bitcoin ETF Spot memang akan Di approve gitu teman-teman Salah satu entitasnya nanti pada hari Rabu Ya kita tunggu saja teman-teman ya Nah jadi disini Komisi Sekuritas dan Berusaha Amerika Serikat Telah memperingatkan investor tentang ketakutan akan ketinggalan Atau FOMO gitu teman-teman ya Jadi hanya karena orang lain mungkin membeli investasi tertentu Tidak berarti itu adalah peluang yang tepat bagi Anda Kata SEC Kita semua telah melihat meningkatnya Minat terhadap investasi online Di dan ledakan aset digital Dan saham memahami jenis investasi ini Mungkin terasa sulit ya Jadi peringatan FOMO dari SEC itu sendiri Kantor edukasi dan advokasi investor Komisi Sekuritas dan Berusaha Amerika Serikat Yaitu SEC mengeluarkan peringatan di platform media sosial X Pada hari Sabtu tentang resiko ketakutan akan ketinggalan FOMO Ini adalah nasihat kelima dalam seri terbaru dari agensi tersebut Nah jadi tidak pergi ke FOMO Takut ketinggalan Tulis kantor tersebut menjelaskan bahwa Melihat orang lain berinvestasi pada investasi tertentu Tidak menjadikannya pilihan yang tepat bagi Anda SEC kemudian mendesak investor untuk mencari tahu investasi Mana yang tepat bagi mereka dan tujuan investasi mereka itu untuk apa gitu ya Nah jadi disini teman-teman ya Kalau kita ambil kesimpulan Memang pada tanggal 10 Januari itu adalah tanggal-tanggal yang ditunggu oleh para komunitas cryptocurrency gitu teman-teman ya Dalam artian pada tanggal 10 Januari memang ada keputusan yang sangat-sangat penting bagi pemain cryptocurrency ya Yang akan dikeluarkan oleh SEC teman-teman ya Apakah ini suatu pertanda ya Karena SEC sudah mengeluarkan statement FOMO ya Apakah ini pertanda bahwa saja memang akan ada pertujuan Bitcoin ETF pada hari Rabu besok teman-teman ya Kita lihat saja semoga saja benar-benar ada yang ter-ACC Ingat ya Dana yang masuk ke dalam Bitcoin Spot ETF itu tidak main-main ya Berita yang beredar gini teman-teman Ketika Bitcoin ETF itu ter-approve, ter-ACC ya kan Entitas-entitas besar ini akan membeli Bitcoin itu dari para miner Oke Membeli Bitcoin dari para miner Sehingga itu tidak akan ada efeknya nanti ke Bitcoinnya itu sendiri Karena apa? Miner menyimpan ya Mereka belum mengirim ke perusahaan tapi sudah dibeli oleh entitas besar Ya seperti peer-to-peer gitu teman-teman ya Akan tetapi Ketika ke-11 entitas besar ini mencari Bitcoin melalui miner Itu tidak akan mencukupi Tidak akan mencukupi teman-teman ya Bitcoin yang dimiliki oleh para miner Oke Kenapa? Ya karena notabene mereka pasti beli dengan jumlah yang besar gitu teman-teman ya Nah ketika itu tidak cukup Maka mau tidak mau ya Entitas besar tersebut akan membeli Bitcoin itu melalui exchanger Ya mungkin seperti Coinbase, Binance, Kraken dan masih banyak lagi Exchange-exchange besar yang mungkin bisa mereka gunakan untuk membeli Bitcoin Dan disitu akan membawa presentasi nilai lebih atau nilai kenaikan harga pada Bitcoin Dan tentunya ketika Bitcoin sudah mulai mahal teman-teman ya Persentase penjualan Bitcoin ini akan meningkat ya dari kepemilikan para entitas-entitas besar Seperti bandar-bandar, seperti paus dan sebagainya Itu mereka akan menjual sekian persen dari kepemilikan mereka Lalu dibelanjakanlah kepada altcoin yang akan mengakibatkan altcession dimulai Biasanya ketika altcession ya kan Semua aset, semua token akan mengalami Yang mereka beli loh ya Yang mereka pahami itu akan mengalami ATH Nah kita semua telah melihat meningkatnya minat terhadap investasi online dan ledakan aset digital Dan saham yang memahami jenis investasi ini mungkin tampaknya sulit Oke dan semoga saja prediksi-prediksi pada tahun 2025 yang sempat kita lihat dari gambaran tadi Semoga ya mendekati itu Walaupun tidak bisa ke harga tersebut tapi setidaknya mendekati gitu teman-teman ya Amin Semoga saja kita menjadi orang kaya baru di tahun 2025 Dan kita bisa menjadi golongan menengah ke atas pada tahun 2024 Tahun ini teman-teman 2025 puncak-puncak kekayaan kita Amin Dan semoga informasi ini membantu Salam cuan